Satu orang begal menjadi sasaran amuk keluarga setelah korbannya berteriak meminta tolong lantaran di begal pelaku bersama dua rakannya. Pembegalan yang dilakukan ketiga pelaku terjadi di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban yang sedang berkendara motor seorang diri pada tengah malam, dipepet tiga pelaku yang mengendarai dua sepeda motor lalu menganyaya korban menggunakan celurit. Korban yang terjatuh langsung dirampas ponselnya oleh pelaku. Namun saat pelaku mau membawa sepeda motor korban, korban berteriak dan mengundang perhatian warga. Dari total tiga pelaku, dua di antaranya merupakan residivis yang baru saja keluar dari penjara. Mereka ini sudah lebih dari satu kali melakukan pergiatan kejahatan yang sama, yaitu pencurian dikatakan kerasa. Sudah ada tujuh kejahatan atau tujuh LP. Empat di antaranya ada di Jakarta Utara, yaitu tiga LP ini ada di Kelapa Gading, satu LP di Jelencing, dan tiga TKP ada di luar wilayah hukum Kores Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa celurit dan satu unit sepeda motor. Para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV.